Ya pemirsa ratusan warga menyerebu paket sembako murah di kantor Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ya warga ini rela mengantri demi mendapatkan paket sembako murah seharga 100 ribu rupiah karena tingginya harga bahan pokok saat ini. Antri beras murah tidak hanya terjadi di ibu kota saja, begitu juga pemirsa tetapi juga di berbagai daerah di tanah air. Ratusan warga dari berbagai usia termasuk Lansia dan Balita rela antre panjang demi mendapat kupon penjualan paket sembako murah seharga 100 ribu rupiah. Sejumlah warga bahkan sempat terlibat cekcok akibat saling menyerobot antrean. Paket sembako murah ini berisi 5 kilogram beras, 1 kilogram tepung terigu, 1 kilogram gula, serta 2 liter minyak goreng. Akibat ramainya antrean, sejumlah warga harus pulang dengan tangan hampa lantaran kupon penjualan paket sembako murah habis. Masa lagi mahal, masak lagi mahal, gula mahal. Ya pengennya sih. Senang ya ibu ya dengan kondisi ini? Senang lah, lihat aja tuh. Sampai ada yang gak kebagian. Oh gitu ibu? Masa ada yang gak kebagian? Ada yang ngantri-ngantri panjang, Tahu-taunya misalnya juga 19, sisa 8, perbaris-perbaris. Nah ibu gak dapet nih? Enggak. Kecewa kebu dengan gak dapetnya gini? Ya maksudnya kalau cuma ngantri-ngantri di sini, ya gak masalah sih. Cuma kalau misalnya dari RT kok gak nyampe gitu di sini. Sebaik 2 ribu paket sembako murah ini dijual secara pertahap dalam beberapa hari ke depan, guna menghindari membeludaknya warga yang sangat antusias untuk pendapatkannya. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ainews melaporkan.